Pemirsa masih banyaknya masyarakat terutama generasi milenial dan genzi dengan financial planning atau perencanaan keuangan yang kurang tertata membuat lembaga penjamin simpanan atau LPS melakukan upaya edukasi. Upaya tersebut salah satunya melalui lomba membuat video pendek. Menurut Kepala Tim Komunikasi Publik Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggia Raniadi, saat ini banyak masyarakat terutama generasi milenial yang menyimpan uang di bank namun hanya untuk disimpan dan numpang lewat. Pihaknya ingin agar generasi milenial ataupun genzi memiliki perencanaan keuangan yang tertata baik, melek keuangan dan bijak mengambil produk-produk simpanan yang dibutuhkan. Karenanya pihaknya mengadakan Festival Kreatif LPS 2023 dengan dua kategori, yaitu video pendek dan poster iklan layanan masyarakat. Kalau dari konteks milenial yang menyimpan uang di bank saat ini, presentesnya nanti akan saya pastikan dilanjut ya angkanya supaya tidak salah, namun memang banyak yang menyimpan di bank. Hanya saja itu cuma disimpan aja, jadi kalau generasi milenial ada generasi milenial itu penumpang lewat aja. Jadi post-post financial planningnya itu kurang terperintah dengan baik. Jadi kita pengen generasi milenial atau generasi Z itu punya kemampuan atau financial planning yang well managed, lalu melek finansial dan bijak mengambil produk-produk simpanan yang dibutuhkan. Sementara itu sutradara film ternama yaitu Fajar Nugros menyatakan yang terpenting dari membuat video pendek kali ini adalah memahami temanya. Menurutnya yang terpenting masyarakat yang menonton mendapatkan pesan yang ingin disampaikan dan merasakan keseruan dari video pendek tersebut. Sutradara film Sleep Call tersebut pun mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam membuat video pendek yaitu mengambil fokus masyarakat untuk tertarik pada pesan yang akan disampaikan. Tipsnya adalah di depan langsung di-grab attention gitu kan, sesuatu yang keboh. Makanya langsung ada hadiah, ada apa boy, ini tempatnya bagaimana? Itu kan langsung di-grab attention. Apa nih? Baru message-nya seperti itu. Jadi menurutku cukup menarik juga video pendek ini karena mereka harus dituntut menyampaikan key message-nya dalam waktu sesingkat dan semenarik mungkin. Mas skill itu yang anak-anak sekarang jaman-jaman banget sih. Anggi optimis informasi yang disampaikan melalui produk-produk kreatif seperti film pendek dapat lebih tertanam pada diri masyarakat untuk lebih percaya menyimpan uang atau menabung di bank.